Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan keluarga Pak Diki yang ada di Bandung ya. Assalamualaikum Pak Diki dan keluarga. Waalaikumsalam. Iya. Nah Pak Diki juga beserta keluarga ini salah satu keluarga yang terdampak dari kejadian COVID-19. Benar Pak, kemarin katanya baru saja Bapak kehilangan pekerjaan ya Pak? Iya. Iya, ini di PHK sudah dua bulan, tidak dikasih tunyangan pula. Oke, sebelumnya ber... Ya, jadi kami selama dua bulan ini kami tidak punya penghasilan. Baik, terus untuk mencukupi sehari-hari kebutuhannya gimana Pak? Sekarang kami jualan layang-layang, satu layang-layangnya kita punya keuntungan seratus lima puluh rupiah. Baik, itu buat sendiri siapa saja yang membuat layang-layangannya Mbak? Jadi saya kan beli delapan ratus lima puluh ke orang, terus saya jual seribu gitu. Oh, berarti beli terus dijual lagi ya? Kalau boleh tahu sehari bisa ngejual berapa Mbak? Paling ditotalin kita dapat keuntungan sekitar 7 ribu dan paling besar 10 ribu. Baik, dan katanya sekarang tinggal bersama dengan orang tua ya Mbak ya? Iya, soalnya kami sudah nggak bisa kontrak lagi rumah, jadi kita numpang di orang tua. Dan orang tua juga sekarang yang ditumpangi juga tidak bisa usaha, soalnya nggak boleh jualan kan. Jadi kita semua di sini, ya kekurangan. Baik, Ibu Diki, dan sekarang Ibu Diki, Ibu Neng juga sedang hamil lima bulan ya Bu ya? Iya, iya lagi hamil lima bulan. Dan Ibu Mertua juga kehilangan pekerjaan katanya ya Bu ya, Bapak Mertua. Iya, kami sekarang semoga nggak bisa usaha, nggak bisa bekerja. Baik. Karena musibang Covid ini. Ibu Diki, Ibu Diki terus semangat ya. Ada adik kecil yang sedang tumbuh di Ibu Diki. Semoga dengan Ibu Diki terus semangat. Kita semua bisa keluar dari kondisi yang memang kurang menyenangkan ini. Banyak sekali yang terdampak dari kejadian Covid-19 ini. Baik, jangan sedih terus. Sekarang ikutan main game bareng kita ya Ibu Diki, juga Pak Ryo, dan kawan-kawan. Yuk. Iya, siap.